Hai, sobat investor semua. Hari ini gue akan coba review salah satu reksadana, yaitu Sukor Invest Caria Money Market Fund. Kira-kira reksadana ini seperti apa sih menurut sudut pandang gue? Karena memang ada banyak orang juga di luar sana yang suka terhadap produknya Sukor. Kira-kira menurut gue gimana? Bagus atau enggak? Nah, kita akan coba bedah lebih dalam lagi. Buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Ya, gue akan coba share screen. Oke, share screen. Kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, jadi di depan layar kalian, ini adalah aplikasi Bibit ya. Jadi, gue menggunakan instrumen aplikasi Bibit untuk gue menganalisa hari ini. Jadi, seperti yang kamu lihat, ini adalah Sukor Invest Caria Money Market Fund. Oke. Kamu nyarinya gimana sih? Kamu bisa nyari di sini. Di kolom pasar uang. Jadi, ada kaca pembesar ketika kamu awal. Kaca pembesar masuk. Pasar uang. Sukor Invest Caria Money Market Fund. Oke. Nah, sebenarnya ketika kamu untuk memilih reksadana, ataupun kalian mencari reksadana, jangan terpatok bahwa karena gue misalkan menggunakan Bibit nih sekarang, berarti, oh yaudah kamu menggunakan Bibit. Sebenarnya terserah lo memakai platform apa aja di reksadana. Oke. Tapi intinya sama reksadana produknya ya, kurang lebih sama aja gitu. Oke. Sukor Invest Caria Money Market Fund. Oke. Apa sih yang pertama kali gue nilai? Ya, pertama kali yang gue lihat, biasanya tuh dari segi total UEM. Jadi, total UEM itu tuh untuk mengetahui apakah, apa ya, masyarakat mau invest di sini nggak? Dan dalam jumlah yang banyak nggak? Nah, total UEM itu biasanya, kalau dia gede, itu biasanya reksadanya bagus. Artinya banyak orang juga yang suka terhadap reksadana ini. Ya, di sini kita bisa lihat ya, total UEM-nya itu 2,62 triliun. Artinya apa? Artinya bahwa memang banyak masyarakat yang invest di sini. Patokannya di mana? Rata-ratanya di mana? Kalau menurut gue sih, kalau dia udah di atas dari 100 miliar, dia udah cukup oke. Cuman kalau lu mau lihat yang lebih oke lagi, itu tuh triliunan. Dan di sini tuh udah lebih dari 1 triliun. Artinya, dia secara UEM, dia kuat. Tingkat kepercayaan masyarakat itu kuat. Oke, itu 1. Kedua, gue biasanya lihat dari reputasi. Atau biasanya 1 juga reputasi, ya 1-2 lah. Nah, reputasi ini kamu lihat di sini ada yang namanya manajer investasi ya. Namanya Sukor Asset Management. Setiap reksadana punya manajer investasi yang beda-beda. Di sini adalah Sukor Asset Management. Kita tinggal search aja di sini. Sukor Asset Management. Oke. Kita search. Kira-kira di sini ada masalah, ya? Yang merhatiin. Di sini pernah ada masalah, nggak? Atau berita-berita jelek, atau apa? Nggak ada, ya. Oke, bahkan investasi terbesar ketiga di tanah air. Artinya memang secara reputasi dia udah bagus, guys, ya. Jadi, ya, itu salah satu kenapa kita milih reksadana. Ingat, reksadana itu adalah produk dari manajer investasi. Jadi, kamu mau pastikan bahwa si manajer investasinya ini adalah bagus secara reputasi. Makanya, gue tadi lihat Sukor Asset Management di mana. Oke. Oke. Itu dari reputasi. Lalu, kita masuk kepada CAGR. CAGR ini adalah Compound Annual Growth Rate. Singkatnya, ini adalah kinerja masa lalu. Kinerja masa lalu itu menggambarkan tentang reksadana dalam beberapa bulan terakhir, tahun terakhir, itu bagaimana progresnya. Kita lihat di sini. Tiga tahun, dia berapa nih di sini? Ya. Oh, 16,05 persen. Satu tahun, dia 3,84 persen. Ya, berarti kalau lo investasi dari tiga tahun lalu, lo udah dapat 16 persen. Kalau lo investasi satu tahun lalu, lo bisa dapat 3,84 persen. Oke. Jadi, kalau dari secara return, gue menilai kalau secara yang gue tahu, secara ya istilahnya, bukan perbandingan dengan aset lain ya, dengan reksadana lain. Menurut gue, ini tergolong kecil. Ini tergolong kecil. Ya, itu mungkin sebenarnya standarnya di empatan ya, guys ya. Ya, cuman kalau yang bagus tuh 5 persen bisa, bahkan kalau zaman dulu sempat ada yang 6-7 persen tuh ada. Ya, dan pada saat itu produknya produk sukor untuk reksadana pasar uang ya. Nah, itu kalau untuk return di reksadana pasar uang tuh emang kisaran antara dari 2 persenan sampai 5 persen atau 7 persen tuh. Itu sekitar segitu. Nah, di sini 3,84 persen. Sebenarnya udah cukup oke, tapi memang masih tergolong kecil sebenarnya. Tetapi, itu kalau kita lihat secara, apa ya, dari tahun ke tahun, dari pengalaman gue itu seperti itu. Tetapi, kalau kamu menentukan besar ataupun kecil itu, juga kamu harus lihat dengan reksadana lain. Di sini kamu bisa lihat ya, bandingkan dengan reksadana lain. Reksadana lain, oke. Di sini kamu lihat bahwa ternyata sukor ini salah satu yang oke loh. Yang lain 2,37, 2,29, 357, 3,84, ya. Yaitu 3,5, 4,01, ada yang lebih gede. Terus, udah. Jadi, sebenarnya kalau mau dibilang dia yang termasuk kecil, gitu. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, performance untuk reksadana pasar uang, ya. Dia termasuk kecil. Tetapi, kalau kita bandingkan dengan sekarang, ya kondisi sekarang reksadana, mayoritas seperti apa, ternyata ini salah satu yang terbesar, kan. Jadi, kalau kamu membandingkan itu ada 2 cara, ya. Satu, bandingkan dengan kompetitor atau reksadana sejenis. Atau kedua, kamu bandingkan dengan yang kayak, lo tahu beberapa tahun lalu gimana sih performance-nya. Oke. Sampai situ. Lalu, gue juga ngeliat nih, teman-teman semua, ya. Di expense ratio. Expense ratio itu adalah biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana. Nah, biaya-biaya ini itu sangat penting untuk kita ketahui, ya. Kalau misalkan biaya tersebut itu besar, biasanya investor itu mikir 2 kali ketika mau investasi sini. Karena kalau semakin rendah biayanya, harusnya potensi keuntungannya lebih gede. Tetapi beberapa fakta itu mengatakan berbeda, ya, guys, ya. Semakin gede expense ratio-nya, biasanya return-nya gede, ya. Tetapi kadang-kadang juga yang expense ratio-nya kecil, return-nya bagus ada, gitu. Memang rata-rata begitu. Tapi, nggak selalu sesempurna itu. Kalau gue, pribadi, seandainya misalkan expense ratio-nya agak lumayan gede, tapi return-nya dia juga gede, nggak masalah. Karena return yang kamu lihat di sini itu udah bersih. Jadi, nggak perlu harus dikurangin sama expense ratio lagi, karena udah dikurangin. Oke. Nah, expense ratio itu apa aja sih? Expense ratio itu seperti kayak kalau misalkan di reksadana saham itu ada biaya trading, ya. Ataupun misalkan ada biaya bayar analis, ya, terus juga bayar, ya, semua yang terkait pada reksadana ini. Apa aja, gitu, pihaknya. Entah itu analis, entah itu marketingnya, entah itu bayar apa, gitu. Nah, itu dibiayain, diakumulasiin, nanti masuk ke expense ratio. Dan ini juga masuk tuh kayak contoh pembagian keuntungan antara pihak aplikasi dengan pihak manajer investasi. Namanya sharing fee. Jadi, ada pembagian tuh, ya, misalkan dapat nasabah support investasi harian money market fund dari reksadana bibit itu berapa. Nah, nanti itu, nantinya kedepannya bakal di-split, gitu loh. Kalau masalah jumlah splitnya berapa, itu negosiasi antara dari pihak, apa namanya, aplikasi sama pihak manajer investasi. Oke, jelas ya, soal expense ratio, ya. Di sini 0,95, menurut gue gimana? Oke, menurut gue 0,95 kita bandingkan dengan yang lain. Kita lihat di sini. Berapa? Nah, kalau dibandingkan dengan di sini, 0,95 tuh masih tergolong oke dan rendah, loh, ya. Bahkan kalau kamu lihat di sini tuh pada 1%, 1%, 1%, 1%, ada yang 0,95, ya, kita. Ini 0,51, ada yang 1%, ya, ada yang 0,84, ada, ya. Jadi, menurut gue kalau untuk return-nya segini terus expense ratio-nya 0,95, menurut gue sih masih oke, ya. Oke. Lalu, yang akan gue bahas, drawdown. Drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada reksadana. Itu setahun berapa? Misalkan 0%, 3 tahun berapa? Oh, selama 3 tahun 0%, berarti sebenarnya dalam 3 tahun terakhir ini reksadana ini nggak pernah turun. Tetapi apakah menjadi jaminan bahwa ke depan bakal nggak turun-turun? Nggak, guys, ya. Jadi, lo harus ketahui reksadana ada potensi untuk turun. Tetapi kalau reksadana pasar uang cenderung stabil untuk naik. Bukan berarti tidak ada penurunan sampai situ. Ayo, jangan tidur. Tidur aja. Masih siang, nih. Oke, oke. Mari kita bahas. Lalu, selanjutnya kamu bisa lihat di sini dari minimum pembelian. Minimum pembelian menurut gue krusial juga, ya. Apakah memang minimum pembeliannya gede atau kecil? Kalau gue sih melihat di sini kan 10 ribu. 10 ribu itu kecil banget. Jadi, ini sangat bagus. Artinya, lo yang nggak punya banyak duit aja, lo bisa invest di sini. Itu suatu hal yang positif. Karena rata-rata ada reksadana tuh yang 100 ribu, 1 juta, 10 juta ada. Kalau ini berarti ya, kita dengan duit sedikit aja udah bisa. Komisi pembelian, biaya penjualan itu gratis. Biasanya kalau reksadana online gratis. Ada yang nggak gratis, ada. Gue tahu. Tetapi, mayoritas gratis kok. Karena kenapa? Karena sebenarnya salah satu alasannya kan kita nggak pakai perantara sales. Ya, kayak gitu-gitu kan nggak perlu. Kalau misalkan lo diperbankan kan perlu ya. Jadi, kayak lo mau transaksi reksadana atau apa kan biasanya ada tenaga di situ tuh yang dipakai. Ya, dia yang apa ya. Bapak mau beli atau mau gimana, Pak? Mau jual asetnya. Nah, kalau ini kan kita sendiri yang memberikan keputusan dan kita sendiri yang mengkli. Oke, jadi tidak perlu ada biaya penjualan dan pembelian. Bank kastadian. Bank kastadian itu adalah bank di mana dana investor disimpan. Ya, dana investor disimpan itu di sini di HSBC. Ya. Bank kastadian ini untuk kita tahu bahwa dana kita tidak ditaruh oleh aplikasi reksadana. Terutama kalau kita yang bicara di sini adalah bibit. Tidak ditaruh di sini. Jadi, kamu nggak perlu takut kayak, Wah, nanti dana gue dibain-mainin lagi. Nggak bisa guys ya. Kalau misalkan lu mau transaksi atau apapun, itu tuh harus ada permisi bank kastadian. Jadi, manajer investasi dia mau ganti aset, dia mau beli, mau jual, itu harus permisi sama bank kastadian. Jadi, mereka ada suatu perjanjian. Nah, perjanjian itu tuh, atau perjanjian itulah ya, itu yang harus menyatakan bahwa kalau misalkan dia beli dan jual, itu harus ada permisi dari bank kastadian. Nah, nanti dari bank kastadian ya ada pencatatan juga dari Kese. Jadi, data kita tuh juga ada, ya apa ya, transaksi di Kese. Kese itu custodian central effect Indonesia. Jadi, biasanya kalau lu punya aset, reksadana, saham, dan teman-temannya itu tuh ada di situ ya. Percatat. Oke. Di sini bank penampung. Bank penampungnya BCA. Bank penampung BCA itu sebenarnya bagus ya. Kenapa? Kalau bank penampung itu biasanya harus bank-bank yang memang suka orang pakai dan banyak orang pakai. Dan BCA menurut gue banyak orang pakai. Kalau bank penampung ini harus sama apa tidak dengan bank kita? Jawabannya tidak. Tetapi kalau sama kita tidak kena biaya transfer. Ya, kalau ketika mau narik itu tidak akan kena biaya transfer. Tetapi kalau misalkan berbeda, nah itu kena biaya transfer. 6.500 atau 3.500? Ya, sekitar segitu. Lalu, di sini ada mesin waktu reksadana. Sebenarnya mesin waktu reksadana untuk tahun nih, kira-kira kalau gue invest sejuta per bulan dari tahun lalu sampai sekarang itu berapa sih? Sekarang jadi 12 juta. 12 juta 200. Oh, berarti gue naiknya 200 ribu ya kalau di reksadana. Kalau gue taruh di bawah bantal cuma 12 juta. Begitu. Lalu kita lihat alokasi aset ya. Alokasi aset ini adalah salah satu yang krusial juga ketika kita memilih reksadana. Pastiin lu alokasi asetnya itu lu udah cek nih benar-benar apakah dia bagus atau enggak. Nah, di sini dia sukuk 78,66 persen sisanya deposito syariah dan kas. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kalau reksadana pasar uang tuh rata-rata isi deposito. Kalau enggak sukuk, kalau enggak ya obligasi jangka pendek atau mungkin short term bonds. Kayak gitu. Jangka pendek dalam arti di bawah setahun. Oke. Nah, di sini 78 persen di sukuk dan 21 persen di deposito kas atau setara kas. Oke. Menurut gue bagus enggak? Sebenarnya tergantung. Tergantung sukuknya sukuk apa dulu. Ya. Tapi harusnya kalau dia returnnya dia salah satu yang bagus sih harusnya bagus ya. Nah, kita lihat nih. Top Holdings tuh isi dari reksadana. Ingat. Reksadana itu adalah paket investasi. Berarti di dalam paket itu ada beberapa isi ya. Nah, ini isinya. Sukuk, S, Y, X, C, L, O, 1, D, C, N, 1. Oke. Kita tinggal copy. Kita paste aja di sini. Di Google. Kamu cari tahu nih. Oh, dia masuk ke Excel Asiata. Yang berarti ini sukuknya dari perusahaan Excel Asiata. Tuh. Kamu lihat di sini. Underdefined ya. Tapi yang penting lo tahu. Oh, berarti sukuknya Excel Asiata. Sekarang kita lihat. Excel Asiata di sini dia gimana secara saham. Ya. Karena biasanya kalau saham itu secara banyak aspek itu menunjukkan tentang kondisi perusahaan. Kebanyakan begitu. Ada beberapa yang tidak sebenarnya. Tetapi ya kalau lo mau lihat perusahaan ini bagus atau enggak sih? Atau banyak penggemaran enggak sih dari investor? Lo bisa lihat di sini. Misalkan dalam satu tahun terakhir oh, ternyata dia mengalami penurunan 32%. Wow, berarti ini salah satu yang kurang begitu bagus nih kalau lagi di tahun ini nih. Tapi kan kita nggak tahu di 5 tahun ya. Nah, di 5 tahun sebenarnya dia juga minus 28%. Jadi memang agak tough. Nah, kalau misalkan sahamnya dia agak tough kayak gini terus kita punya sukuk. Nah, itu kan juga kita ada resikonya nih guys. Kalau misalkan dia sahamnya bagus ya tentu dari segi obligasinya kita makin percaya oh, berarti bagus di perusahaan ini. Cuman ya mungkin ini di satu sisi mereka menaruh di aset ini atau di sukuk ini mungkin karena ngelihat ke depannya oh, bakal bagus. Maybe. Oke. Kita coba lihat sukuk seming, ya. Kita coba cek ya. Ini gimana. Sukuk SMI NKP 01ACN3 ini adalah ternyata punya dari indah kiat pulpaper ya. Indah kiat pulpaper itu sahamnya gimana? Setahu gue ini NKP bukan sih? Indah kiat pulpaper saham. Nah, kita lihat di sini. NKP kan? Iya kan? Nah, kita lihat dari secara satu tahun ternyata sahamnya bagus guys 12,46%. Artinya memang perusahaan ini memang lagi bagus ya sahamnya. Jadi kemungkinan obligasi atau sukuknya dia itu jauh lebih sama bagusnya juga dengan sahamnya. Karena perusahaannya lagi bagus ya berarti resiko untuk gagal bayar atau apa itu lebih kecil guys. Oke ya. Kita lihat lagi dari aspek sukuk seming ini ya. Ini apalagi ini? Ini harusnya NKP juga sih. Benar nggak? Oh, dia ternyata Iya, NKP juga. Ya, berarti sama hasilnya kayak tadi ya. Ini SMF Ini super money market fund. Kita lihat ya. Nah, oh nggak ini mandala multi finance. Ya, mandala multi finance. Kamu pengen lihat itu gimana sih mandala multi finance sahamnya? Dalam multi finance saham. ternyata setelah setelah satu tahun ini uh, sahamnya bagus guys. Dia 53,67%. Uh, lima tahun 136%. Artinya apa? Artinya memang berarti perusahaan ini tuh kuat. Gitu. Kalau perusahaan ini kuat harusnya obligasinya tuh untuk gagal bayar lebih kecil. Nah, kenapa kita memperhatikan banget kalau misalkan obligasi korporat untuk dari kayak sahamnya atau mungkin perusahaannya. karena kita pengen tahu nih apakah kuat atau nggak. Karena obligasi korporat tuh lebih beresiko ketimbang obligasi negara. Gitu. Ya, karena kan kalau perusahaannya apa namanya rugi atau bermasalah kan itu akan ngaruh juga terhadap obligasinya. Makanya gue ngelihat daripada keadaan sahamnya. Gitu. Dan di sini bagus kok. Oke, ini kita cek lagi nih apa lagi. Cek. Nah. Sukup SMPP Nah, ini oh, pegadayan. Pegadayan ini ya. Oke, pegadayan ada. Kayaknya nggak ada sahamnya nih. Saham. Nggak ada, coy. Ya, intunya pegadayan nih. Kita lihat aja nggak usah sahamnya. Kira-kira reputasinya gimana? Adakah berita jelek atau nggak? Pegadayan, pegadayan, pegadayan. Bagus. Skornya masih 42. Nggak bagus kok. Jadi, memang berarti secara reputasi bagus. Kalau misalkan kamu nggak menemukan sahamnya atau apapun kamu ya bisa apa namanya lihat, cek aja reputasinya jelek atau nggak di perusahaan ini. Apakah ada kayak blacklist atau di di amuk warga. Ya kan? Itu juga lu harus lihat. Oke ya. Kita masuk lagi. Di sini sukuk lagi. Mari kita cek lagi. Sukuk ya. Oke. Pegadayan juga. Nah, kalau pegadayan hasilnya sama kayak tadi. Nah, kita lihat lagi. Ada lagi. Bagus berarti. Sarana multi infrastructure ya. Berarti ya sarana multi sarana multi infrastructure saham. Adakah sahamnya? Ya. Dia tidak ada ya guys ya. Oke. Di sini berarti sarana multi Indonesia finance. S&P. Bentar guys. S&P. Nah, di sini South Malaysia industry. Bukan ini. Bukan. Berarti sarana multi finance kan nggak ada ya. Di sini sahamnya. Oke, kita lihat di sini. Apakah ada pemberitaan jelek atau nggak? Di sini. Berdasarkan dari sini tidak ada berita jelek ya guys ya. Tuh. Kayaknya dia reviewnya juga bagus. Jadi berarti dari segi apa namanya keamanan menurut gue masih cukup oke perusahaan ini ya. Sukuknya dibeli. Terus di sini ada nah, kalau ada TD, BPD, Sumatera Barat, Unit Usaha Sari A. Nah, lu tinggal baca aja ininya. Ya. Ini ya. Nah, di sini. Ya. Bank pembangunan daerah Sumatera Barat gimana reputasinya bagus atau nggak gitu. Lihat. Di sini. Oh. Dia tidak ada masalah. Kondisi unisarian negeri ditas proses bangunan. Nggak ada. Nggak ada yang bermasalah. Kita cek lagi nih Bank Jabar. Apakah bagus nggak? Gitu. Ya, di sini. Oke. TD. Nah, di sini nggak ada. Ah, menu. Oke. Berarti nggak ada. nggak ada yang bermasalah sejauh ini ya. Ya, tidak ada yang bermasalah di sini. Kita cek dulu. Corporate Ponds. TD. PT. Bank GB. Straight Ponds. Active. 85. Nih, jadi di sini keterangan ya. Kalau kamu pengen lihat lebih jelas di ke C ya. Ada tuh tadi. Ini 8,5%. dia membagikan apa namanya interest setiap 3 bulan sekali. Ini totalnya per tahun. Ini 8,5%. Ya, dibagi 3 aja. Nanti kalau sudah apa namanya maturity atau udah sampai di mana dia waktunya ngelunasin ya semuanya. beserta dengan bunganya juga. Oke. Obligasi ya. Udah jelas ya. Lalu ada satu lagi ya tadi ya. BTN Syariah. Bang BTN Syariah reputasinya gimana kita lihat? Kamu juga harus lihat nih. Bang BTN Syariah apakah ada masyarakat atau nggak? Nah, ternyata di sini hadapi sejumlah tantangan. Oke. Di sini sih nggak ada masalah. Berarti sebenarnya overall dari produknya si Sukor atau top holding si Sukor ini dia tuh tidak ada masalah yang signifikan. Memang kalau dari perusahaan Excel Aksiata ini memang sedikit agak down ya kalau kita lihat dari sahamnya. Cuman ya berarti kalau dari segi perusahaannya harusnya sih sebenarnya kuat. Cuman memang lagi tough aja mungkin kalau dari keadaan sahamnya di 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, bahkan 1 tahun terakhir. Tapi yang lain overall bagus. Makanya kenapa return-nya juga cukup bagus ya di sini. Salah satu yang terbaik karena memang rata-rata di top holding dia bagus-bagus secara reputasi maupun dari perusahaannya itu kayak gimana. Oke. Sekarang gue akan memberikan kesimpulan tetapi perlu diingat ya guys bahwa kesimpulan gue itu belum tentu sama dengan teman-teman semua. Jadi kalau lo misalkan punya beda kesimpulan atau apa itu salah-cah aja sih. Di sini gue tujuannya untuk mengungkapkan ini gimana sih dari analisa gue dan kalaupun seandainya gue mau beli ya reksanannya ini mau nggak? Ya kalau gue pribadi mau gitu ya. Gue mau invest gitu. Kalau misalkan ada budget gue mau invest. Ya. Tetapi balik lagi kalaupun gue mau bukan berarti kamu harus mengikuti dengan kata-kata gue karena keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Oke. Mudah-mudahan ilmu hari ini juga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang punya pendapat atau mungkin saran kira-kira ke depannya tuh mau bikin konten apa coba aja komen di kolom komen di bawah ini dan bila mana kamu merasa info video ini sangat bagus untuk kamu share kamu coba share aja ke teman-teman ataupun keluarga kamu kamu dengan klik share di Instagram, Facebook, Twitter ataupun Telegram terserah kamu ya. Dan apabila kamu mau mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit kamu juga bisa pakai kode referral gue. Ini ya. Kode referral gue adalah di kolom deskripsi atau kamu bisa OLXI 8A9 di sini. Nanti lo bisa dapat cashback reksadana sebesar Rp25.000 ketika lo awal invest. Ya. Dan lo invest pertama ke Rp100.000 lo bisa dapat. Oke itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya atau analisa selanjutnya. Terima kasih. Terserah. Terserah.